Intro Kau syukuri rumah ditambah Allah rumah Kau syukuri mobil ditambah Allah mobil Kau syukuri bini Saya tak ada yang bilang ya Ibu jangan pula marah Kok gini ceramahnya balik aja lagi Bagaimana ibu mau balik parkir pak ya Bersyukur bukan berarti bertambah nominalnya Bersyukur bertambah kualitasnya Kira-kira mana yang penting Nominal apa kualitas Nominal itu angkanya Sejuta, dua juta, tiga juta Kualitas itu adalah nilainya Ada orang sebulan tiga juta Anaknya bisa sekolah pesantren Dia nabung bisa umroh Bininya bisa haji Tiga juta Nabung, nabung, nabung Ada orang sebulan tiga puluh juta Dua malam hilang Kemana? Pesta narkoba Orang makan nasi goreng Pisang goreng Lihat tak sabu-sabu Dua kali sakau Mati Anak dimana? Rehabilitasi narkoba Satu bulan tiga juta Satu tahun Tiga puluh enam juta Habis duit Habaan mansura Letakkan debu di tepat tangan Hembuskan kuat-kuat Tak bernilai harta Sama sekali Beli sebab itu syukuri Ini cara bapak Menyuruh istri bersyukur Balik nanti ke rumah Apa abang ini? Orang lain bisa gajinya sepuluh juta Abang kenapa dari dulu tiga juta aja? Andi enggak Tiga juta berkah Lebih baiknya daripada sepuluh Insya Allah tenang Besok kalau diulangnya lagi Ulang balik Tak juga mempan Antukkan kepala yang ketia Berarti otaknya sungsang Kita ini dikasih tahu Satu kali Tak bisa dikasih tahu Satu kali Dua kali Tak bisa dikasih tahu Dua kali Tiga kali Saya kalau ditanya Di jamaah Saya ulang tiga kali Tiga kali Tak juga paham Dua kemungkinan Kalau tak saya keluar Dia keluar Karena kalau udah tiga kali Kita ulang Dia tak juga paham Berarti ada yang tak menangkap Menceramai orang yang tak menangkap Dua kemungkinan Kalau tak dia stres Kita stres Mana yang kita pilih Dia stres apa kita stres Bagus dia stres Daripada kita stres Hidup sudah susah Jangan bikin susah Itu yang saya baca Di baju kaos Solat saya di musjid umum Jalan pantai cermin Solan asar Mokrokan hudu Allahu Akbar Tengok ke muka Baju kaos Hidup memang susah Jangan bikin susah Disitulah saya mengambil pelajaran Jangan solat Pakai baju Baju kaos tak apa-apa Pakai tulisan Tulisan Ini sekarang banyak orang dapat baju Pakai tulisan Coblos nomor Nah itu yang ini pakai musjid Makanya saya pakai baju putih Tapi yang pakai baju batik Tak apa-apa Yang pakai muka nama warna-warni Pak Ustaz Tak apa-apa Tapi jangan sampai tujuh warna Hari Senin Hari Senin hijau Hari Merah Umu Hari Rabu Pink Hari Kamis Orang Dua aja cukup lah Oh banyak-banyak Dua Satu Pak Ustaz Jangan Kita tahan Kawan tak tahan Jangan sampai kawan sembahyang Mencium bau Ini yang di sebelahku Ini orang apa Anggau Tahu Ibu Anto Hantu laut Bau Pernah Ustaz nengok Nengok enggak Nonton pernah Hantu tu kan udah main film Semua sekarang Sundel Bolo Suster Ngesot Hantu Cina Maka anak-anak sekarang Tak takut sama hantu Anak-anak dulu Tidur, tidur, tidur Ada hantu Anak sekarang Mana, mana Kenapa anak itu Tahu hantu Emaknya suka nonton Beli hantu Muka emaknya pun Macam hantu Ibu jangan tersinggung Yang tersinggung Berarti hantu Apa judul Kecarang-kejian Tentang rezeki Rezeki Jangan sampai Kita salah pandang Dah Kalau sudah bersyukur Bahwa semua ini rezeki Abdul Somad ini bisa ceramah Kenapa? Suaranya menggelegar Suaranya rezeki Rezeki suaranya Bayangkan kalau ada Ada kawan saya dulu Ustaz Suaranya kecil Diundanglah oleh Pak Wiranto Baca doa Saya tonton di TV Saya SMS Bang, bang Tau bertengok kawan kita di Cairo Baca doa Sama Pak Wiranto Dibalas sama kawan saya SMS Bagaimana doa dia mau sampai Suaranya pun kecil Ya Allah Suara ini rezeki Cuman rezeki ini macam-macam Ada dikasih rezeki badan Badan tegap Tapi tak bisa bersuara Disuruh kata sambutan Menggeletar Assalamualaikum Ada badan kecil Suara menggelegar Ada badan kecil Suara tak ada Tapi duit banyak Orang-orang kaya Tak usah bersuara Diam saja dia Diam saja Saya banyak jumpa orang-orang kaya Diam saja Pak, ini masjidnya berapa? 5 miliar Suaranya kecil 5 miliar Berapa orang yang bangun? Saya Ada Di mana? Rokan Hul Dibangunnya masjid besar 5 miliar Untuk pembukaan masjid itu Dipanggilnya Ustaz dari Jakarta Cerama Saya tak ada jundang Imamnya Imam Sama khotib Diberangkatkan Haji Disediakan rumah Dinas Dan dikasih sawit 2 hektare Pegawai-pegawai Cleaning service kebersihan Diberangkatkannya umroh Tiap tahun Pas jumpa sama saya Ustaz Somad Mau berangkat umroh kapan? Saya biaya Terus sudah itu Tak ada jumpa lagi Begitu orang kaya Ada pula duitnya tak ada Badannya tak besar Suaranya tak menggelegar Duit tak ada Tapi jabatan ada Siapa itu? Camat Bupati Wali kota Ini camat Bupati Wali kota Tak ada duitnya Banyak duitnya Duit orang Orang-orang yang hebat itu Mobil dinas Mobil mewah Tapi pelat merah Pelat merah itu artinya apa? Punya Negara Pas mau dipakai hari sabtu Hari sabtu hari ahad Hari sabtu hari ahad Kan bukan hari negara Bukan hari kerja Dirobahnya Pelatnya hitam Ditulis Ujungnya NK Semua pelat hitamnya NK Itu punya negara Makanya kalau ada Nanti parkir Hari sabtu hari ahad Ambil lah Itu punya kita Nampaknya ustaz ini Sakit hati betul Macam Untang-untang Tak punya mobil dinas Tidak sakit hati Risau ada sikit Tapi biar dimuliakan Allah Reski ini Dibagi Allah Macam tangan Ada reskinya Tinggi Ada reskinya Rendah Ada reskinya Sedang Muka Wajah Rupa Itu reski Ada dibuatnya Cantik Ada dibuatnya Tidak boleh cantik Sedangkan Ada Kurang cantik Tak ada orang yang jelek Tak ada Tapi Allah Maha adil Dibuatnya pula Hati itu tak sama Makanya Kalau ada Dengan pak bapak Mohon maaf Pas undangan Ada orang bininya Tak cantik Tapi pegangannya Mesra Itu artinya apa Ditumbuhkan Allah cinta Dalam hatinya Semua orang Matakan tak cantik Dia bilang cantik Entah dia takut Dibuat Allah Hati itu pun Bermacam-macam Ada suka Ada sedang Ada kurang suka Makanya jangan Mengejek Apa yang kau Ejek Bisa berbalik Karena benci Rindu Suka Letaknya Di hati Banyak orang yang dulu Waktu sekolah SMA Diajiknya Eh jelek Eh buruk Eh PKI Pendek kecil hitam Tiba-tiba Setelah tamat kuliah Nikah dia sama itu Betul? Betul Yang-yang-yang ini Belang betul ini Kejadian sebenarnya Ini semua rezeki Dibuatnya bentuk rupa Ada cantik Ada buruk Ada ganteng Kaya, ada sangat kaya Ada yang kurang kaya, ada yang tidak sama sekali Anak Ada yang 10 tahun nikah, tak ada anak 10 tahun bau saat nikah Tak ada anak Yang satu ini nikah Januari, April dan semua Ini kuasa Allah Orang 9 bulan 10 hari baru punya anak Kau baru 3 bulan kenapa punya anak Dibacakannya pula dalilnya Hebat Hebat, sesudah pengajian Dapatnya saja dalil-dalil Dalil bongat Dapat ibu yang dimuliakan Allah SWT Nah, rezeki itu Sudah ditetapkan Allah Ini rezeki Ini rezeki Abdul Somad Ini punya saya Punya saya kan? Saya tanya dulu Ini punya saya? Siapapun akan berkata Ini sudah dituliskan di lawa ilmah khus Punya saya Tapi kalau tidak ada usaha Maka tidak mungkin dia masuk ke mulut saya Bukan Menganggung Maka harus ada usaha Usaha itu bahasa Arabnya Ikhtiar Jadi jangan nanti setelah pengajian rezeki Besok pagi Tidur abang Datang istrinya yang bangun kan Bang, bang, bang Abang tak kerja Abang tak kerja Rezeki sudah dijamin Allah Kalau ada suami ibu macam itu Ibu tak usah masak Tak usah masak Jam 10 bangun dia Mana nasi kita? Sudah dijamin Allah Sumbat kan Res cooker itu muncung Harus ada usaha Usaha Bagaimana usahanya? Ulurkan tangan Buka tutup botol Masukkan pipet Minum Kenapa usaha tak praktekkan? Nanti saya praktekkan Alah ustaz tuh mau minum aja Pakai dalih-dalih Usaha Mengulurkan tangan Keinginan Namanya irodat Kekuatan Namanya kudrat Diberi Allah dua Kudrat dan Irodat Ada kudrat Tenaga Tapi kemauan tak ada Ada kemauan Tapi tenaga tak ada Tenaga ada Tapi tak ada kemauan Itulah anak lajang yang tak nikah-nikah Tenaga ada Tak ada kemauan Lewat anak gadis Cue Lewat anak cantik Diam Lewat anak lajang Baru dia makan Homo LGBT Mudah-mudahan yang kena LGBT sehat Tidak ada yang mengaminkan Tidak ada yang kena LGBT itu harap Tak boleh Dilaknat Zaman Nabi kalau ada LGBT Lancung Mati langsung Kayaknya kalau ada LGBT LGBT Dengar ceramah saya LGBT Pancong Man ro'ay tumuhu Kalau kamu tengok Man yamala amala Qomilut Ada orang melakukan perbuatan Umat Nabi Lut Homo Lesbi Transgender Biseksual Faktulul fa'il wal maf'ol Pancong Itu mah ke orang marah Sama ceramah saya Coba kalau saya ceramah sabar Anak kita bencong Sabar Yang homo sabar Pancong Ustaz marah sama siapa Ini kan kamera Pancong Pancong Maka saya tak berani Jalan jam 2 malam Di arengka 2 Kalau sempat Mencong-mencong Itu nonton Awas Kapan kau tak lewat Di sini Sudah jelas Awak pakai peci Pakai koko Ini lambainya juga Astaga Kalau saya mau buka kaca Saya mau memaki dia Pancong Takut saya Takutnya pas kita gitu Mati mesin Na'udzubillah Kata ibu yang dimulia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tahu Pak Ustaz Katanya LGBT itu ada yang boleh Mana pula ada yang boleh Ada Ustaz yang bilang boleh Apa Lelaki hebat Bangun tengah malam Itu rupanya Itu LGBT Ada lagi LGBT yang boleh Apa itu Laki gemuk Bini tipis Yang kebetulan sama Jangan tersinggung Ini jamaah ini kadang Sensitive betul Cerita kita itu Laki gemuk Bini tipis Eh takut tuh Jangan tersinggung Ada beberapa jamaah Tersinggung Dengar ceramah saya Dua hari Sesudah itu mati Bukan saya hebat Tidak Allah ta'ala punya kuasa Oleh sebab itu Maka Rezki ini Mesti dicari Melahirkan anak Namanya Mariam Siapa namanya Mariam Mereka tak bisa Bilang M Maka dia bilangnya Mariam Mariam Kalau kita tidak Mariam Apa pula payah Bilang Mariam Siapa namanya Mariam Tutup M Mariam Ini nama Nama anak siapa Maria Mariam Itu makasih Bicara Maria Mariam Itu yang ada Dalam Quran Mariam tadi Melahirkan anak Nama anaknya Isa Itu yang betul Isa Bahasa Ibraninya Iswa Bahasa Arabnya Isa Dibawa ke Yunani Orang Yunani Semua ujung Namanya Us Matius Markus Pilatus Maka Isa jadi Isus Itu asal-wasalnya Maka yang betul itu Dalam Quran Isa Orang Yunani Merubah jadi Isus Pilatus Markus Saya ini Kalau di Yunani Somadus Namanya Mariam Punya anak Laki-laki Namanya Isa Mariam Ini punya ayah Namanya Imron Keluarga ini disebut Ali Itulah dia surat Yang ke Al-Fatiha Al-Wakarah Ali Imron Kenapa tak ada yang bisa jawab Ini mu'alab Baru masuk Ali Imron Keluarga Imron Laki-laki Namanya Imron Punya Bini Namanya Anna Nikah Imron Sama Anna Punya Anak Perempuan Namanya Mariam Mariam Punya Anak Namanya Isa Keluarga Ini disebut Ali Udah lama Kami tahu Pak Ustadz Iyalah Ini pulang kaji Mariam Punya Anak Lakinya Tak ada Datang Yahudi Menuduh Mariam Sudah Berselingkuh Berzina Dengan si Josep Tukang kain Maka di Orang Yahudi Sampai sekarang Tak percaya Yesus Yahudi Kata dia Yesus itu Anak Zina Nasrani Kata dia Yesus itu Anak Allah Yang tunggal Bapak Di sorga Yang satu Menaikan Setinggi-tingginya Anak Tuhan Yang satu Menjatuhkan Serendah-rendahnya Anak Zina Nabi Muhammad Pertengahan Pertengahan Dia bukan Anak Zina Yang Mensucikan Nabi Isa Dari Anak Zina Adalah Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Muhammad Pengacara Pembela Dia bukan Anak Zina Dia bukan Anak Asyum Selingkuh Dia Adalah Anak Manusia Tapi Mu'jizat Diberikan Allah Dia bisa Lahir Tanpa Ada Bapak Dia bukan Anak Tuhan Dia bukan Anak Zina Tapi Dia adalah Nabi Maka disebutkan Dalam Quran Dua surat khusus Untuk Isa Satu Surat Nama Datuknya Namanya Surat Ali Imran Satu Atas Nama Emaknya Namanya Surat Mar Ajar Anak Kita Baca Surat Ali Imran Ajar Anak Kita Baca Surat Mar Jangan Asyik Yasin Ke Yasin Yasin Baca Yasin Tak Salah Seumur Hidup Baca Yasin Masalah Surat Yang Lain Banyak Bapak Ibu Pengajian Kita Sore Ini Surat Mar Kenapa Ibu Utus Dari Dulu Pengajian Surat Mar Rupanya Nama Dia Ibu Aja Mar Sama Macam Ustaz Sama Kalau Dia Jadi Imah Baca Dengarlah Ayat Datang Pak Nasrullah Itu Juga Tapi Pak Ustaz Tawaf Tidak Ayat Itu Yang Dipilih Dibacanya Ayat Ayat Yang Lain Kenapa Dia Kori Hapal Dia Quran Asal Di penjamannya Matanya Nampaknya Quran Tunggu Nalim Kita Pejam Nampak Lontong Sayur Total Sementara Ini masih Sementaranya Artinya Masih Berputar Sekali Lagi Total Sementara Reski Subuh Ini Infa Sebanyak 19 Juta Oh Gitu Baru Setengah Jam Ini kok Dilanjutkan Sejam 40 Nah Reski Tadi Mesti Dicari Kenapa Tiba-tiba Cerita Mariam Mariam Melahirkan Anak Bersandar Di batang Pokok Kurma Disusukannya Anak Tadi Tak ada Datang Orang Membawakan Susu Kaling Indomil Tak ada Orang Datang Membawakan Kue Kenapa Karena Dia Dianggap Perempuan Jahat Bersandar Di batang Kurma Apakah Kata Allah Ta'ala Gocangkan Bangkang Bangkal Batang Pokok Kurma Dengan Pundak Engkau Kira-kira Perempuan Yang baru Melahirkan Anak Itu Ada Tenaganya Nanti Kalau saya Ceritakan Bapak Tak Percaya Cempenah Aja Ustaz Melahirkan Tanya Ibu Ibu Isteri Yang Melahirkan Anak Tak Ada Tenaganya Besandar Dia Sebatang Kurma Disuruh Allah Goncangkan Kenapa Allah Suruh Perempuan Yang baru Melahirkan Anak Menggoncang Kurma Allah Mau Ngasih Tahu Tentang Ikhtiar Walaupun Kau Perempuan Walaupun Kau Melahirkan Anak Walaupun Tenagamu Tak Ada Goncangkan Batang Kurma Makanya Nanti Ibu Bapak Ibu Kalau baru Melahirkan Anak Tak Ada Bapak Itu Makanan Acarilah Batang Sawit Kenapa Ustaz Bilang Sawit Kurma Tak Ada Kurma Tak Ada Disini Tapi Kemarin Saya Baru Panen Kurma Di Halaman Masjid Anur 20 Batang Sekitar Anur Tak Ada Yang Berbuah Datanglah Pakar Kurma Dari Thailand Namanya Mister Kolak Mister Kolak Tapi bukan Kolak Pisang Ditelitinya Ditengoknya Oh Ternyata Kurma Kurma Di Anur Ini Tak Berbuah Karena Jantan Semua Itu Makanya Jangan Kalian Nikah Sama Jantan Harus Ada Perempuan Jadi Rupanya Kurma Ini Tidak Perlu Jantan Yang Penting Betina Carilah Bibit Kurma Betina Betina Jantannya Cukup Satu Paham Lah Akhirnya Setelah Ditanam Bibit Kurma Yang Betina Itulah Kami Dengan Pak Gubernur Yang Baru Pak Samsuar Berikut Ini Panen Perdana Pemotongan Tandan Pertama Oleh Ustaz Abdul Saya pun Maju Pake Gertek Mata Bisa Pergi Ke Batang Sawit Coba Goncang Kira-kira Berondol Jatuh Perempuan Lemah Baru Melahirkan Anak Disuruh Menggoncang Botang Kurma Tak Masuk Akal Allah Mau Mengajarkan Selemah Apapun Kau Perempuan Kau Tetap Berusaha Ikhtiar Yang Menurunkan Rezki Bukan Pundak Yang Menurunkan Rezki Bukan Tenagamu Yang Menurunkan Rezki Siapa Allah Salah Satu Al-Asma'ul Husna Al-Razzaq Ya Razzaq Ya Razzaq Ya Razzaq Wahai Yang Memberikan Rezki Wahai Yang Memberikan Rezki Bukakan Pintu Rezki Kami Ya Allah Amin Itu contoh Ada lagi Perempuan Ada Namanya Siapa Hajar Namanya Hajar Sampai Di tempat Itu Tak Ada Air Tengok Kesana Tak Ada Air Tengok Kemali Tak Ada Air Apakah Dia Menangis Meratap Ya Allah Aku Bini Nabi Hajar Itu Bini Nabi Nama Suaminya Ibrahim Makanya Bapak Ibu Yang kasih Nama Anak Ibrahim Ini Kasih Nama Anak Siapa Nama Anak Ibrahim 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 Punya Istri Namanya Hajar Hajar Tak Ada Air Lari Ke Bukit Sofa Tak Ada Air Naik Ke Bukit Marwah Tak Ada Air Sopah Marwah Bukan Dekat 500 Meter 500 Meter Meter 500 Meter 500 Meter Meter 500 Meter Berapa itu 3 kilo Setengah Makanya Makanya Hitung Baik Sekali 2 Kali 3 Kali 4 Kali 5 Kali 6 Kali 7 Kali Makanya Orang Yang Pergi Haji Kalau tak Faham Cerita Ini Balik Dari Haji Pak Haji Bagaimana Dimakah Kemarin Entah Pusing Pusing Lari Lari Potong Rambut Pusing Lari Lari Potong Rambut Dia Tak Faham Kenapa Lari Allah Sedang Mengajarkan Usaha Usaha Sampai Di Bukit Sofa Tak ada Air Sampai Di Bukit Marwah Tak ada Air Rupanya Air Mengalir Bukan Dari Tumit Tapak Kaki Engkau Wahai Hajar Dari Tumit Siapa Air Itu Mengalir Tumit Ismail Kebetulan Yang Baru Balik Haji Pak Ismail Walaupun Tumitnya Tak Mengalir Air Belum Pandai Dia Berjalan Anak Dalam Bedung Kakinya Saja Menggeser Pasir Memancar Air Allah Ingin Memberikan Kita Iktibar Pelajaran Bukan Kaki Engkau Yang Kuat Itu Yang Mengeluarkan Air Bukan Kaki Engkau Yang Menginjak Itu Mengeluarkan Air Tapi Kaki Yang Belum Pandai Berjalan Itu Atas Kuasa Allah Tapi Terlebih Dulu Ada Usaha 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 Itu Bahasa Arabnya Sa'i Maka Lari Dari Bukit Sofa Kemar Wah Itu Disebut Dengan Sa'i Bapak Sudah Sa'i Sudah Sa'i Itu Lari Lari Kecil Sa'i Itu Usaha Allah Menunjukkan Kita Kalau Kalau Tidak Berusaha Katanya Kau Perkasa Katanya Tenaga Kau Kuat Mana Usahamu Duduk Saja Di Tepi Jalan Kenapa Kau Duduk Saja Tepi Jalan Polisi Pak Polisi Pake Baju Intel Tengok Mobil Tengok Di Belakang Ikuti Saya Pelan Pelan Selaju Belaju Belok Belok Ke Halaman Masjid Saya Putar Saya Buka Kaca Siapa Intel Rupanya Mereka Mengawasi Saya Mana Tahu Ada Orang Gila Mau Membunuh Ustaz Itu Pak Polisi Mudah-mudahan Polisi Yang Baik-baik Dipanjangkan Allah Umurnya Yang Tak Baik Tahu Sendirilah Bapak Imbian Dimuliakan Allah Ini Pun Rezki Dapat Tentara Yang Baik Rezki Dapat Polisi Yang Baik Rezki Yang Baik Itu Apa Maksudnya Baik Dipakainya Jabatan Kekuasaan Menolong Agama Allah Jadi Yang Muda-muda Berusaha Kau Kenapa Belum Berusaha Menunggu Tes PNS PNS Baik Tapi Menunggu PNS Baru Kerja Tanah Luas Kenapa Tak Kau Tanam 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 Orang Riau Tak Bercocok Tanam Turun Kita Dari Atas Pesawat Mau Landing Landing Ladies and Gentlemen Landing Itu Hanya Yang Bisa Kita Tangkap Berarti Tak Lama Lagi Landing Begitu Diting Jendela Masya Allah Apa Yang Diting Jendela Gemah Ripah Loh Jenawi Untayan Zamrut Katun Istiwa Hijau Riau Ditengok Dari Atas Hijau Sawit Pas ditanya Punya Siapa Punya Orang Sejauh Mata Memandang Sawit Rupanya Bukan Punya Kita Maka Tanah Mesti Ditanam Tanam Sawit Tanam Gotah Tak Tahu Gotah Karet Tak Tahu Karet Parah Betul Tahu Karet Bercocok Tanam Kalau kau Sudah Mau Mati Di Tangan Ada Bibit Korma Tanam Kan Nanti Kalau Nampak Ustaz Ikhwan Pakai Topi Pakai Baju Kaos Pakai Sepatu Bot Naik Motor Dia Bukan Mau Ceramah Dia Mau Ke Kebun Ada Kebun Di Sana Bercocok Tanam Beli Tanah Agak Berapa Bertanam Ternak Ikan Sampai Kita Di kolam Ikan Tengok Tak Ada Geria Tak Ada Tangkap Ikan Ada Ikan Kenapa Tak Ada Dua Ekor Kenapa Dua Ekor Emang Dua Ekor Tapi Sebesar Ikan Paus Mantap Inilah Yang Akan Kasbur Rajul Biyadih Mencari Rezki Dengan Tangannya Bercocok Tanam Ah Ustaz Somat Tepandai Ceramah Ngomong Aja Ngomong Sudah Bertanam Jangan Tanaman Dia Tak Ada Sebatang Dua Batang Ada Tapi Tak Mungkin Pula Saya Foto Update Status Semua Cuma Ditunjukkan Tidak Kita Harus Bercocok Tanam Mencari Rezki Yang Punya Tanah Tanam Yang Punya Ruko Buka Dagang Bisnis Jualan Inilah Saya mau mati Bukan Begitu Islam Harus Kuat Ekonominya Harus Mapan Duitnya Harus Banyak Ini Yang Membangun Masjid Ini Bukan Banyak Ini Ini Bukan Iuran Orang Ramai Yang Bangun Masjid Satu Orang Jadi Kalau Tak Selesai Maklum Satu Orang Sisanya Ke Atas Diserahkannya Pada Uman Islam Uman Islam Aku Bangun Yang Bawah Ini Kamar Mandi Sama Parkir Sama Depan Kuserahkan Sama Kalian Rupanya Sendiri Selesai Ramai Ramai Tak Siap Siap Tidak Yang dimuliakan Allah Subhanahu Oleh Sebab Itu Maka Rezki Yang Sudah Dapat Tadi Kalau Sudah Dituliskan Allah Untuk Kita Tidak Akan Diambil Orang Lain Jangan Takut Tentang Rezki Makanya Apa Kata Orang Melayu Rezki Musang Tak Lari Ke Harimau Musang Kecil Harimau Besar Kalau Rezki Musang Ditangkap Harimau Sudah Lama Musang Mati Tapi Yang Termasur Yang Terkenal Siapa Musang Ayang Berbulu Pernah Ayang Berbulu Harimau Enggak Musang Yang Dipakai Artinya Apa Rezki Yang Kecil Tak Diambil Oleh Orang Yang Besar Telur Ikan Yang Pernah Makan Telur Ikan Tau Satu Telur Ikan Itu Isinya 200 Ribu Ikan Kalau Tak Percaya Pergi Nanti Rumah Makan Hitung Selur Ikan Bulai Putih Buana Di Minang Maim Bau Dimakan Sederhana Nampak Disitu 200 Ribu Telur Ikan Menetas Ikan Itu Keluarlah Ikan Yang Mahal Di Laut Bagan Bagan Syafia Firokan Hilir Ikan Paling Mahal Ikan Senangin Ikan Senangin Ini Kalau Kita Dikasih Orang Ustaz Pas Kita Makan Ada Kawan Sebelah Ngambi Menetes Air Mata Kita Ikan Mahal Tak Sanggup Kita Belinya Mahal Tapi Rupanya Salah Satu Telur Ikan Senangin Tadi Tertulis Disitu Ini Punya Abdul Sobat Yang Punya Saya Tak Akan Diambil Orang Tiba Tiba Datang Pukat Harimau Dari Vietnam Menangkap Yang Lain Tertangkap Ikan Saya Lolos Lepas Ada Nama Saya Tertulis Disitu Abdul Sobat Dipancing Orang Pas dipancing Mau digulainya Sampai Ke rumah Kita Gulai Kata Lakinya Jangan Kita Gulai Anak Kita Mau Ujian Kita Jual Tak Jadi Dipotong Mereka Tak Jadi Digulai Santannya Dijual Ikan Itu Sampai Ke Pasar Bawah Ikan Senangin Pasar Bawah Keluarga Saya Tidak Membeli Ikan Siapa Yang Membelinya Istri Wali Kota Ikan Pasar Bawah Ibu Wali Kota Belanja Orang Kaya Belanja Ikan Yang Mana Ini Dibelinya Sampai Ke rumah Apa Hubungan Ustaz Somat Malam Itu Diundang Ustaz Somat Ceramah Di rumah Wali Kota Pas Saya Datang Maklumlah Di rumah Rumah Orang Kaya Wali Kota Kita Tidak Bergerak Meja Itu Berputar Pas Ikan Senangin Itu Di Depan Wali Kota Begini Kita Mulut Ikan Senangin Itu Mulut Pak Wali Kota Tapi Biasanya Ustaz Wali Kota Gubernur Menteri Dirjen Siapa Yang duluan Dipersilakan Makan Apa Kata Mereka Silahkan Ustaz Langsung Saya Putar Tengok Lo Sudah Reski Takkan Kemana Tapi Jangan Cerita Ini Membuat Besok Tak Bekerja Besok Kok Tak Kerja Kata Ustaz Somat Keludah Reski Kita Ada 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 Usaha Makanya Langkahkan Kaki Dari Rumah Bismillah Tawakkaltu Alallah La Haulah Dunia Kau Cari Takkan Dapat Apa Kata Ustaz Hasan Haikal Ustaz Hasan Haikal Tahu Ustaz Hasan Haikal Bagaimana Cerita Dia Tawad Kata Gurunya Kalau Kau Beli Tali Kau Tak Dapat Kambing Tapi Kalau Kau Beli Kambing Pasti Dapat Tali Tali Itu Dunia Kambing Itu Akherat Akherat Kau Kejar Berapa Banyak Orang Membuat Balehu Tak Jadi Digantungkan Disangkutkan Dipakukan Balehu Tak Jadi Saya Tak Ada Buat Balehu Sekalipun Itu Nak Berasa Buat Balehu Mula Balik Mereka Minta Saya Jadi Wakil Presiden Tak Mau Cerita Itu Sengaja Dibuat Allah Ta'ala Untuk Menunjukkan Dunia Kau Cari Akherat Tak Tak Sing Tapi Kalau Akherat Kau Kejar Dunia Bersimpuh Di bawah Tapak Kaki Sombong Kali Ustaz Enggak Ini Cuman Ngasih Tahu Sombong Sombong Itu Aja Baik Yang Dibulayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lama Juga Udah Ceramah Tak Habis Satu jam Mana Kertas Kertas Pertanyaan Tadi Nah Lalu Kemudian Setelah Rezki Tadi Dibagi Oleh Allah Jangan Kita Menyangka Mindset Pakaikan Otak Pakaikan Setting Otak Itu Rezki Mesti Dibagi Pada Yang Lain Jangan Bakir Jangan Plit Jangan Kikir Kalau kita Menolong Anak Yatim Jangan Kita Sangka Bukan Kita Sedang Menolong Diri Kita Dihadapan Allah Bapak Yang Memasukkan Duit Kota Tadi Itu Bukan Sedang Menolong Masjid Bukan Menolong Pakir Miskin Bukan Menolong Tapi Menolong Diri Kita Dihadapan Allah Nanti Di akhirat Yang Dapat Naungan Ini Kita Nyaman Cerama Nyaman Pengajian Yang Di luar Nyaman Ada Naungannya Walaupun Lantainya Plastik Di bawah Yang Di dalam Nyaman Ada Naungannya Ada Atap Di akhirat Nanti Apa Atap Kita Di akhirat Nanti Setiap Orang Di bawah Soda Bapak Ibu Yang Bersodakoh Nanti Tempat Bernaung Dia Soda Yang Sakit Sakit Pak Ustad Macamana Yang Sakit Sakit Macamana Dau Mardokum Bersodakoh Bersodakoh Hadisnya Sohih Obati Orang Yang Sakit Di antara Kalian Dengan Banyak Bersodakoh Jadi Tadi Yang Masih Sedikit Soda Tambah Lagi Saya Udah Balik Soda Kenapa Tak Sehat Berapa Soda 2000 Sedang Puskes Mas Periksa Kesehatan Hanya 25 Sehat 25 Ini Sakit Pula 2000 Tak Masuk Akal Udah Kok Tahu 25 Dulu Saya Ngurus Mau CPNS Ingat Betul Saya Duit Keluar 25 Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Semoga Allah Memberikan Perlindungan Kemudahan Dalam Jalan Da'war Ustadz Amin Saya Seorang Guru Ngaji Setiap Kali Saya Mengajar Ada Sebagian Murid Saya Yang Nakal Suka Lari Lari Ribut Ribut Setelah Satu Tiga Kali Saya Ingatkan Tak Mau Akhirnya Saya Sentil Telingan Agar Bisa Menuruti Kata Bagaimana Bagaimana Pendapat Pak Bapak Guru Mengaji Yang Paling Baik Di Dunia Kalau Aku Kusipa Saya Menjelaskan Di Lokal Dia Menurut Cidur Saya Suruh Dia Bangun Bangun Cidur Cidur Tiga Kali Saya Tahu Tak Mempan Saya Jajak Keluar Di Dalam Tadi Dosen Ini Bukan Dosen Apa Mau Apa Apa Kata Dia Pak Ustaz Saya Kuliah Ini Biaya Sendiri Jadi Kenapa Mengantuk Malam Saya Jadi Security Di Mall Saya Tidur Hancur Hati Saya Tepuk Bahunya Masuk 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 Kau Tidur Lagi Rupanya Ada Mahasiswa Ini Dia Bukan Melawan Malam Dia Kerja Security Di Mall Tidur Cari Duit Biaya Kuliah Tapi Anak Lari Lari Tak Mungkin Security Makanya Ibu Anak Anak Di Rumah Dikasih Tahu Nah Itu Ustadz Cium Tangannya Jangan Kau Melawan Dikasih Tahu Ditunjuk Ajar Makanya Riau Terkenal Dengan Tunjuk Ajar Melayu Tangan Menunjuk Mulut Kami Dulu Dikasih Tahu Sama Mak Kami Sampai Sekarang Saya Kalau Duduk Di Atas Masih Ada Rasa Sungkan Tak Enak Aji Karena Dulu Waktu Kecil Datang Tamu Di Rumah Tamu Duduk Di Bawah Duduk Saya Di Atas Mak Sudah 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 Balik Dikasih Tahu Ditetak Juga Turun Begitu Turun Maka Anak Dikasih Tahu Ini Anak Lari-Lari Pandai Ya Lari Sekarang Ya Itu Maka Anak Jadi Hantu Pasti Tahu Ustaz Diantarkan Saya Ke Surau Ustaz Ini Anakku Namanya Abdul Somad Ini Minyak Lampu Sama Beras Satu Kaleng Ini Alif Alif Ini Rotan Dipukul Rotan Itu Dibelah Empat Empat Diserahkan Ini Anakku Abdul Somad Ini Beras Satu Kaleng Sama Minyak Lampu Dulu Tak Dikasih Duit Ini Alif 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 Senyum Udah Tua Anak Sekarang Tak Ada Pakai Itu Lagi Ini Rotan Rotan Itu Ujungnya Dibuat Tajam Untuk Menunjuk Di Balah Empat Nanti Kalau Anakku Nijahat Nakal Abdul Somad Ini Pukul Dia Pakai Rotan Telinga Saya Mendengar Ingat Tempat Saya Ingat Begitu Balik Mak Saya Ribut Yang Lain Yang Lain Saya Dari Kecil Baik Datang Buruh Dipukulkannya Rotan Kena Kebelakang Tengok Berbunyi Langsung Sakit Pak Kecil Kecil Rasa Rasa Keran Sekarang Kalau Saya Ceramah Di Mana-mana Kemarin Malam Saya Ceramah Di Pontianak Dengan Sultan Sultan Mahmud Bin Abu Bakar Al-Ghadri Malam Tadi Baru Sampai Tadi Jam Tiga Subuh Ampat Lima Baru Dua Jam Tidur Jadi Kalau Suara Tinggi Ini Campur Emosi Sikit Setiap Saya Ceramah Mengalir Pahala Saya Ke Guru Mengaji Saya Yang Menunjukkan Saya Alip Tegak Macam Tiang Alip Telentang Ba Telentang Ba Di bawah Macam Sampan Kalau Titiknya Dua Namanya Ta Kalau Satu Namanya Nun Guru Mengaji Yang Paling Mulia Mulia Kan Guru Mengaji Guru Fisika Diangkat PNS Guru Kimia Dikasih Honda Honor Daerah Tapi Guru Mengaji Dikasih 300.000 Sebulan Itu pun Gajian Tiga Bulan Sekali Disenang Masal Mau jadi Apa Anak-anak Kita Muliakan Guru Mengaji Antarkan Anak Guru Mengaji Kasih Dia Duit Senangkan Hatinya Belikan Baju Koko Kasih Kain Saro Belikan Peci Muliakan Dia Khair Hukum Diantara Kalian Yang Paling Mulia Siapa Bukan LCMA Siapa Yang Paling Mulia Orang Yang Memuliakan Guru Mengaji Nanti Tanggal 17 April 2019 Pilih Calon Anggota Legislatif Yang Mau Memperjuangkan Guru Mengaji Allahu Akhbar Semana Cara DPR Memperjuangkan Guru Mengaji Buatkan Perda Seluruh Guru Mengaji Akan Diberi Insentif Dari APBD Mau Tak Mau Bupati Gubernur Akan Mengeluarkan Nanti Kalau Datang Jurkam Jurkam Calek Calek Kemari Mau Kampanye Datang Dia Bawa Karpet Pilih Saya Ya Ini Karpet Untuk DP Nanti Kalau Saya Menang Saya Tambah Kalau Saya Kalah Saya Jeput Bari Pak Kami Tak Perlu Karpet Karmet Sudah Mantap Sudah Mahal Kalau Saya Kasih Semen Tak Perlu Lalu Kalian Mau Apa Buatkan Perda Kalau Kau Duduk Nanti Di Parlemen Perda Keluarkan Insentif Untuk Guru Mengaji Allahuakbar Apakah Yang Dimaksud Dengan Seorang Hambak Yang Punya Kelembutan Hati Tolong Sebutkan Contohnya Pak Ustaz Kalau Ada Tetangga Tak Solat Ke Masjid Yang Salah Itu Dia Apa Kita Dia Dia Tak Ke Mesir Yang Salah Itu Kita Kenapa Tak Kita Ajak Dia Kalau Ada Tetangga Tak Pakai Jilbab Yang Salah Itu Dia Pakai Kita Kenapa Tak Kita Ajak Dia Pakai Jilbab Tapi Ngajaknya Bukan Pakai 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 Memandang Orang Dengan Pandangan Kasih Sayang Saudaraku Pakailah Jilbab Kalau Tak Pakai Nanti Kau masuk Teraka Jaman Oh Kekawanku Tetanggaku Solat Kalau Kau Tak Solat Nanti Kucampakkan Jenazah Kau Sengesia Merangkul Bukan Memukul Mengajak Bukan Mengeje Begitu Allah Menyuruh Kita Ajak Orang Ke Jalan Allah Bukan Ke Jalan Partai Bukan Ke Jalan Ormas Bukan Ke Jalan Mazhab Ke Jalan Allah Bagaimana Seorang Hamba Mimpi Bertemu Nabi Bagaimanakah Rupanya Makanya Belajar Kitab Tentang Diri Nabi Nama Kitabnya Samail Muhammadiyah Ada Pengajian Ustaz 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 Tadi malam Saya Mimpi Jumpa Nabi Bagaimana Bentuknya Rambutnya Putih Jenggotnya Putih Semua Itu Dranken Master Nabi Itu Rambut Dan Jenggotnya Yang Beruban 20 Sini Begitu Dalam kitab Samail Muhammadiyah Tidak Terlalu Tinggi Tidak Terlalu Rendah Rambut Dan Umbannya Yang Putih Cuman 20 Rambutnya Tidak Lurus Tidak Pula Bergelombang Tapi Ikal Kulitnya Putih Bercahaya Maka Kalau ada Orang Melihat Nabi Putih Semua Jahil Goblog Habis Nonton Film Kungfu Orang Berilmu Dan Cerita Jumpa Nabi Bukan Untuk Diceritakan Di warung Kopi Aku Tadi malam Jumpa Nabi Bukan Nabi Yang Kau Tengok Nabi Rong Sama Nabi Ngal Tak Faham Kami Pak Ustaz Apa Boleh Zakat Dikasih Dua Kali Dengan Orang Yang Sama Berarti Ada Sesuatu Makin Banyak Manfaatnya Makin Banyak Pahalanya Kau Kasih Sama Orang Yang Sama Dia Kan Sudah Cerita Sah 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 Tapi Tempat Kita Banyak Orang Susah Maka Lebih Banyak Pemerataan Lebih Baik Kalau Cerita Sah 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 Tapi Kalau Cerita Efisien Tak Efisien Ini Sudah Jangan Bayar Zakat Sendiri Cerahkan Zakat Ke Badan Amil Zakat Nasional Kantornya Yang Provinsi Di Depan Telkom Sudirman Yang Kota Di Komplek Masjid Ar-Rahman Ini Yang Nyampaikan Ini Bukan Duta Basnas Nasional Saya Sudah Dilantik Menjadi Duta Basnas Nasional Dan Mendapat Penghargaan Kemarin Tapi Tak Dapat Saya Dapat Tapi Tak Dapat Kawan Ngirim Video Ustaz Selamat Ya Tak Ada Saya Dikasih Tahu Saya Bila Badan Amil Zakat Nasional Karena Setiap Ceramah Tanpa Disuruh Mereka Bayarlah Zakat Bayarlah Zakat Rupanya Mereka Dengar Dikasih Dia Penghargaan Penghargaan Artinya Kertas Saja Duit Tidak Ada Apa Itu Hizburt Tahrir Nuduh Saya Hizburt Tahrir Saya Ini Tak Punya Tim Saya Ini Tidak Punya Manager Tidak Punya Sekretaris Kalau Ada Orang Langsung Ke HP Saya Tulis Sendiri Telepon Sendiri Kontak Langsung Ke Saya Kalau Diundang Tidak Pernah Minta Tiket Harus Garuda Harus Pesawat Bisnes Harus Hotel Bintang Lima Harus Terserahlah Dijeput Pake Mobil Sayur Pun Pernah Ternah Macam Karena Ini Bukan Artis Jadi Kalau Ada Fitnah Abdul Somad Sudah Menyirim Tim Survei Kesana Tentara Tentara Somad Sudah Datang Pake Topi Hizburt Tahrir Pren Itu Yang Datang Kesana Itu Orang Jamaah Relawan Pake Duit Dia Sendiri Pake Ongkos Sendiri Tiket Sendiri Pergi Dekisan Untuk Menengok Dipakainya Topi Topinya Tulisan La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Disuruh Hizburt Tahrir Ditakdirkan Allah Semalam Satu Muharram Tentara TNI Bapak 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 Kiri mana Tentara Membawa Bendera Tak ada Satupun Berani Bubarkan Bubarkanlah Tentara Memang jago Bubarkanlah Tentara Emosi Bapak Tentara Lapar Hizburt Tahrir Hizburt Artinya Partai Tahrir Pembebasan Didirikan Oleh Seorang Bernama Taqiyuddin Nabhani Ulama Dari Palestina Sekolah Di Mesir Kairu Dibuatnya Hizburt Tahrir Dia tidak Pau Pakai Demokrasi Demokrasi Satu Suara Satu Coblos Dia Mau Pemilihan Itu Pakai Ahlul Halli Wal Akdi Lalu Kemudian Dipimpin Oleh Khalifah Jadi Masalah Setuju Tak Setuju Itu Hak Kita Kalau Kamu Setuju Ikut Kalau Tak Setuju Tak Ikut Tapi Mengejek Mengecam Mencelah Jangan Lupa Kita Hidup Menghormati Pendapat Orang Lain Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia Sudah Bersepakat Founding Father Pendiri Bangsa Menggunakan Panca Silah Ketuhanan Yang Maha Esa Maka Semua Yang Bertuhan Harus Dilindungi Yang Berhantu Dilindungi Apalagi Bertuhan Mana Berhantu Yang punya Tuyul Babi Ngefet Itu tetap Dilindungi oleh Negara Tak boleh Main Hukum Saja Lapor Saya Dijek Dijek Orang Kemarin Dibuatnya Gambar Saya Dijek Dijek Di internet Lapor Ustaz Semar Sudah Maafkan Sebagai Amba Allah Saya Memaahkan Tapi Sebagai Masyarakat Indonesia Yang Tahan Hukum Serahkan Ke Polisi Di BAP Saya Tanya 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 Berapa Lama Empat Tahun Rasakan Mampus Ejek Juga Lagi Kenapa Ustaz Tunjuk Jemaah Kamera Mesti Ejek Empat Tahun Kau Masukkan Ejek Empat Tahun Macam Macam Jadi Kenapa Ceramah Ustaz Ada Sama Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir Membuat Pertemuan Besar Besaran Di Masjid An-Nur Orang NU Diundang Orang Muhammad Diundang Diundang Orang Perti Diundang Al-Wasliah Diundang Da'i Diundang Salah satu Yang diundang Itu saya Begitu cerita Kronologisnya Bukan saya Sendirian Ramai Waktu itu Orang NU Ada Orang Muhammad Dia ada Orang Perti Ada Ramai Cuman Yang videonya Viral Saya Itu Pula Nasib Asal Bunyi Itu artinya Udah Letusatnya Lama-lama Bagaimana Cara Untuk Bisa Bangun Sorat Subuh Cepat Pakai Mercon Ibu Kalau ada Laki Tak bangun Nah Bang Sembayang Eh Bang Lima Menit Tak juga Bangun Balik Dari sini Yang belum Nikah Balik Dari sini Pergi Ke Sudirman Ada Toko Jam Di situ Beli Jam Yang bisa Menyipan Bangun Subuh Pesan Lah Sama orang Di rumah Itu Nanti Bangun Karena Aku Subuh Tapi Biasa Kalau Niat Saya Buktikan Sendiri Kalau Niat Kita Kuat Terbangun Tapi Betul Jangan Macemak Nenek Nenek Zaman Dulu Dipukul Pula Bantal Hai Bantal Jagakan Aku Itu Tak Betul Niat Sama Allah Ta'ala Aku Niat Cuman Kadang Orang Kita Ini Setelah Dia Bangun Duduk Dia Tidur Lagi Makanya Jam Weker Itu Buat Jauh Agak Di Situ Jam Maka Ketika Dia Berbunyi Kering Kita Bangun Karena Kalau Diletakkan Sini Kupak Dan Setelah Itu Bangun 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 Malam Rumah Yang Ada Tahajudnya Rumah Itu Bercahaya Malaikat Menengok Dari Atas Langit Mau Membawakan Rahmat Ditengoknya Mana Rumah Yang Bercahaya Nampaknya Ada rumah Bercahaya Turun Dia Membawakan Rahmat Ada rumah Bercahaya Suatu Malam Tiba-tiba Cahayanya Tak ada Kata Malaikat Kenapa Rumah Itu Tak Bercahaya Biasanya Bercahaya Turun Malaikat Rupanya Orang Itu Sakit Rupanya Orang Itu Susah Tapi Ada Juga Yang Ketika Tak Bercahaya Turun Oleh sebab Itu Jangan Malam Itu Di Siti Lapan Rakaat Tiga Rakaat Witir Sebelas Rakaat Tak Juga Sanggup Dua Rakaat Ayatnya Yasin Allahuakbar Itu Paling Pendek Ada Yang Pendek Lagi Jangan Satu Ayat Lebih Baik Satu Surat Yang Pendek Daripada Satu Ayat Yang Panjang Satu Surat Tapi Habis Lebih Baik Begitu Kata Imam Nawal Daripada Satu Ayat Yang Padang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Saya Bermimpi Isi bung Ini Hancur Apa Artinya Kiamat Kenapa Saya Mimpi Kiamat Supaya Engkau Sadar Bahwa Dunia Ini Tak Ada Apa-Apanya Semua Ini Akan Tinggal Rumah Besar Tinggal Mobil Besar Tinggal Dompet Besar Tinggal Bini Besar Tinggal Yang Kau Bawa Mati Menghadap Allah Nanti Rumah Kau Bangun 200 Satu 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 Kotak Keramik Itu yang Akan Menolong Di Hadapan Allah Tapi Jangan Tengah Saya Bila Satu 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 Tambah Sikit Dapat Ibu Yang Dimulikan Allah Itulah Kaji Kita Subuh Ini Buah Dari Pengajian Berubah Pada Amal Orang Yang Suka Ngaji Ngaji Amalnya Tak Berubah Dia Kena Istidroj Dimainkan Malaikat Alhamdulillah Ustaz Suami Saya Itu Dulu Orangnya Pelit Setelah Mendengar Pengajian Ustaz Sekarang Baik Dulu Kalau Sedekah Sekarang 2500 Mudah-mudahan Berubah Kita Amin Siapapun Nanti Ustaz Datang Ustaz Datang Doktor Mustafa Umar Datang Doktor Khairun Nas Jamal Datang Doktor Sayyidul Amin Datang Pengajian Di Pekanbaru Merata-rata Tempat Maka Dia Sama Macam Orang Berjihad Sampai Dia Pulang Ke Rumah Untuk Niat Yang Baik Kami Bertawasul Kepada Engkau Dengan Membaca Al-Fatiha Auz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Iyaka Na'bud Iyaka Nasta'in Idina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'am Ta'alayhim Wajil Mandub Alayhim Walad Dhal Amin Turunkanlah Keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepada Seluruh Jamaah Yang Hadir Di Masjid Subuh Ini Ya Allah Pulang Kami Dari Pengajian Dalam Keadaan Bersih Dari Dosa Dosa Kepadaan 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 Sub indo by broth3rmax